Jadi emang itu ya Mbak Ovi bikin dari sampah dijadikan di daur ulang jadi passing block ceritanya gimana sih bisa jadi bikin ini? Jadi waktu itu kita tahun 2018 Mas jadi aku kan berdua nih jadi di Reber City aku berdua sama temenku namanya Ovi Jadi kebetulan sebenarnya ini berjalan dari ketertarikan pribadi sih tadi kan Mbak Aurelie juga udah bilang kan kita melakukan perubahan dalam kehidupan sehari-hari lah yang mengurangi plastik dan lain-lain Terus sejalan kita mengubah perilaku hidup itu kita menemukan kalau ada jenis-jenis sampah yang sebenarnya tuh gak dikumpulin sama pemulung ataupun pengepul ataupun bau sampah Aurelie gak diambil pemulung nih? Iya jadi sebenarnya kayak mungkin masnya atau temen-temen juga banyak yang belum tau Jadi kayak plastik kemasan lunak seperti misalnya saset atau yang kemasan-kemasan refill kayak gitu itu termasuk sampah plastik tertolak yang belum terdaur ulang secara massal Seperti itu jadi karena itu kita mikir dong kebetulan saat itu temenku lagi partnerku lagi mengandungkan gitu Jadi kita mikir wah gila kok ini gak terdaur ulang berarti gimana nih nanti anak kita kayak gitu sih Jadi makanya kita kebetulan aku dari keluarga yang memang dari pricing konvensional ada akses kesana jadi kita mulai riset itu dari tahun 2018 kayak gitu sih mas Butuh berapa banyak sampah plastiknya untuk satu packing block itu? Jadi kita itu dalam satu meter persegi itu kita mendor ulang 880 lembar sampah plastik tertolak Kalau secara berat memang kita itu belum 100% sampah plastik tertolak Jadi dalam pricing kita itu 20% nya sampah plastik tertolak Kenapa hanya 20%? Karena kita sebenarnya aspirasinya kita pengen mendor ulang sampah plastik tertolak ini loh mas gitu Pengennya sampah plastik yang belum terdaur ulang kita bisa darul ulang secara massal kayak gitu Jadilah kita pilih metode ini dan 20% Itu sampah plastiknya dari mana? Jadi saat itu ini amazingnya sosial media dan digitalisasi dunia kita lah ya Jadi kita itu posting di Instagram Siapa yang punya gitu? Ya ada yang punya sampah ini nggak sampah saset kita kasih lah ya kategorinya Dan amazingly kita tuh sebenarnya surprise banget sih Jadi masyarakat tuh bener-bener kayak eh kita punya kita kirimin ya secara sukarela Untuk sias ya Jadi bener-bener kita tuh awalnya terharu banget loh mas Bener-bener yang kirimin terus ngasih kayak ini ya buat mbak terima kasih ya Kita kan terharu gitu maksudnya Sama-sama niat dan peduli mereka ya Ya kayak gitu sih Buur ayam kalo diaduk-aduk jadi cair Seriously? Diaduk kayaknya ya Oh kalau luar dengannya gimana ya ini? Ini dari kemajuan bangsa ini dulu ya. Isu kebabitan ketahui ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!